Pendidikan kebudayaan tuh gak bisa jadi satu. Gak bisa jadi satu. Minis bayangin. Filipina punya ministry of culture yang sendiri. Perancis punya ministry of culture yang sendiri. Bayangin. Jadi mereka mau anggap penting loh ya. Karena sangat penting. Artinya negara-negara yang monokultur aja punya kementerian. Atau punya badan kebudayaan sendiri. Kita dengan kultur yang sedemikian rupa. Gak bisa kita punya satu kementerian pendidikan dan kebudayaan. Plus sekarang ditambah lagi riset dan teknologi. Tahun yang amat sangat special buat aku. Perpindahan antara transisi 2023 ke 2024. Pertanyaan terbesarnya adalah. What am I gonna do next? Saya bingung tuh mas. Saya bingung. Aduh ini mau ngapain ini? Maksudnya bekerja. Ya saya alhamdulillah. Pekerjaan itu hadir dalam kehidupan gitu ya. Tetap ada gitu. Tapi kan hidup tidak hanya tentang pekerjaan. Buat saya saat ini. Di posisi saat ini. Bicara gen ya. Ya. Waduh kalau Reza tidak ada yang melanjutkan gitu. Gak ada. Itu aja sih. Selebihnya ya kipo aja. Jadi ini keberlanjutan gennya ya mas ya. Keberlanjutan gennya. Sayang masa berhenti di situ ya. Indonesia akan kehilangan lah. Juari lalu saya masuk lah ya. Di WA message saya. Ah Reza Radian. Reza nanya. Apa? Mas kapan dong kita ngobrol-ngobrol lagi? Asik tuh. Wah saya kan kaget. Reza Radian bagi saya adalah aktor yang. Gak terlalu suka begitu-begitu ya. Dan juga sibuk banget gitu. Yang bener nih. Tapi akhirnya dia kesini. Selamat datang Reza Radian. Aduh. Untuk kedua kali. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Untuk kedua kalinya. What bring you here? Pingin ngobrol-ngobrol sama saya Umi. Pingin banyak yang bisa saya share. Flavor ini juga saya. Terhormat juga. Karena mungkin ada apa ya. Aku selalu merasa. Tidak banyak. Punya. Ruang sebenarnya. Untuk berbicara gitu. Jadi spesifik sekali. Masih gak punya mesas? Masih. Dan mungkin ketika ada ingin disampaikan. Itu ya pinginnya punya partner berbicara yang seru. Wow terima kasih. Mas Elmi is one of them. Terima kasih. Selalu seru ngobrol sama mas Elmi. So thank you for having me mas. Thank you. Saya dong. Saya bilang sama istri saya. Salam dari istri saya. Sayang dia gak bisa karena ada acara lain. Saya bilang kamu. Emang Reza kenal kamu? Enggak lah. Cuman saya pokoknya gitu aja. Dia nonton layangan putus gitu. Setiap episode. Sampai saya agak terbengkalai gitu. Akhirnya ikut nonton. Akhirnya mau gak mau. Supaya gak terbengkalai. Daripada kita dicuaiin ya. Bener. Apa beda layangan putus pertama dan yang kedua? Bedanya ya. Bedanya pemain ya bedanya. Kecuali pemain ya. Ceritanya berkelanjutan. Ceritanya lanjut dari apa yang ada di series. Kemudian lanjut ke filmnya. Filmnya tuh seperti closure lah. Jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan sikap yang diambil oleh seorang perempuan atas apa yang menimpanya gitu. Suka banget saya mahaskripnya ya. Benny ya. Aduh. Keren. Kang Benny. Menurut saya cukup berani dalam mengambil keputusan. Iya. Untuk tidak membuat ending yang lebih predictable sebenarnya. Rujuk, baikan, dan segala macem. Memaafkan. Tapi ini berani menunjukkan bagaimana perempuan kemudian mengambil sebuah sikap yang tegas. Itu menurut aku juga ending yang sangat menarik. Partnermu ganti ya? Partnernya ganti. Sekarang Rai Hanun. Di film Rai Hanun, di serisnya Putri Marino. Putri Marino. Mana yang lebih klik? Aduh, dua-duanya klik. Tapi saya rasa Rai Hanun menjadi pilihan yang terbaik. Karena mampu membawakan karakter tersebut dengan emosi yang dibutuhkan oleh karakter itu pada journey tersebut. Jadi karena ini kan eskalasi nih. Dia udah melewati banyak persoalan. Kemudian Rai Hanun menampilkan sebuah permainan yang sangat solid, kuat, very powerful. I mean she's a great actress gitu ya. Tapi dia pas banget buat mainin di level itu gitu. Jadi rasanya pilihan yang terbaik sih. Rai Hanun juga yang dampingin kamu di filmnya Ika Natasite ya? Betul, Twi Fortiare. Saya tuh udah gak sulit banget nyebut itu judul. Saya ketemu Ika, ini judulnya apa sih, Kak? Ada bukunya kan kalau saya, Twi Fortiare. Ada kayak triangle atau apa ya. Saya, Hai Ika, kapan jadi tamu saya? Jadi Ika kaget karena saya pernah dalam satu acara ketemu dia dan saya kaget karena dia akuntan. Dia banker, bener, lu gila ya. Seorang akuntan yang gak boleh kreatif akuntan. Itu kayak saya gitu. Dia bisa menulis sedetail itu. Saya suka konfliknya, suka penokohannya. Very detail. Jangan saya pikir dia lebih kuat daripada orang yang belajar di sekolah seni atau sastra sekalipun. Oke, hari ini mungkin kita tidak banyak ngomong film. Sebenarnya kita mau ngomong apa nih? Value of life. So what is your value of life? Mau kemana seorang Reza Rahadian? At this point, Bas Helmy, sebenarnya ini tahun yang amat sangat special buat aku. Perpindahan antara transisi 2023 ke 2024. Pertanyaan terbesarnya adalah, what am I gonna do next? Ternyata untuk seseorang yang accomplish beberapa hal, contohnya mungkin dalam urusan keluarga yang sangat amat domestic, responsibility terhadap misalnya adik gitu ya, mama gitu. Justru menjadi satu pertanyaan besar yang sangat menggelisahkan buat aku kemarin, di tahun lalu. Ini begitu udah selesai, dia udah graduate gitu ya. Yang biasanya kerja tuh jelas nih fokusnya untuk apa gitu ya. Kerja, kerja, kerja. Membadi badik, ya. Itu udah jelas nih tujuannya. Jadi aku sudah terbiasa berfungsi, I function better ketika tahu ada yang harus dituntaskan. Begitu tugas itu tuntas, sampai pada akhirnya tentu, namanya tugas dalam kehidupan gak akan pernah ada selesainya ya. Tapi yang sangat spesifik untuk hal itu, kemudian mama dengan tempat tinggalnya yang sekarang baru ditempati, dan lainnya tuh membuat aku bertanya-tanya, terus apa? Ternyata ada satu kesadaran yang muncul bahwa saya termasuk seseorang yang ternyata tidak terlalu banyak memikirkan tentang diri sendiri pada akhirnya. Dan itu yang mengingatkan adalah ibu saya sendiri. Jadi kami bertiga, di gala premier, ini diskusinya terjadi lucunya di gala premier layanan putus kemarin, kami bertiga ngobrol adik saya dan ibu saya, terus ibu saya bilang, I think it's about time for you to think about yourself. Karena kamu udah spend energy, waktu, tenaga, pikiran, untuk kami berdua, dan rasanya David sudah bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, sekarang dia udah mulai mencari pekerjaan dan lain-lain, ini ada level baru dalam hidupnya, mama juga udah baik-baik aja. And I know you're gonna take care of me ke depan juga. Jadi kayaknya kamu pikirin diri kamu dulu deh kak. Saya bingung tuh mas. Saya bingung, aduh ini mau ngapain ini? Maksudnya bekerja, ya saya alhamdulillah pekerjaan itu hadir dalam kehidupan gitu ya, tetap ada gitu, tapi kan hidup tidak hanya tentang pekerjaan. Buat saya saat ini, di posisi saat ini, mau ngapain gitu. Ternyata hal yang paling menarik saya pelajari adalah, saya baca ini dalam sebuah bukunya Matthew McConaughey, judulnya Green Light. Green Light. Ini biografinya dia. Create structure, then you have freedom. Dalam buku Jordan B. Peterson, beliau juga mengatakan, freedom, discipline equal freedom. Artinya ini hal-hal yang saya temukan bahwa iya juga ya, kebebasan kita memilih, menentukan sebuah pilihan, itu sebenarnya datang atas kerja keras, disiplin, kemudian sesuatu yang structural, bahwa hidup tuh gak bisa juga semena-mena, semau-mau kita aja, bebas lah ngapain aja, atau sekedar biarkan semuanya mengalir begitu aja. Saya termasuk yang tidak percaya pada prinsip hidup, biarkanlah mengalir. Sebelum berusaha. Sedemikian rupa. Itu value terbesar yang saya dapat di tahun 2023, transisi memasuki tahun 2024. Bahwa it's actually, saya baru realize sekarang bahwa, oh iya ya, hidup dalam iman itu penting. Faith. I think it's very, very important. Kemudian, knowing your structure. Karena dari situlah, kita jadi lebih clear dalam menentukan arah kehidupan kita mau kemana. Mau itu mengenai fokus dalam karir, juga tracknya akan jauh lebih baik. Fokus dalam aspek lain dalam kehidupan juga akan lebih baik. Jadi menurut saya, pelajaran yang sangat istimewa ternyata, untuk merasa resah, ketika semua merasa sudah diselesai, padahal akan banyak challenge yang lain. Hidup saya tidak pernah memandang sebuah hidup, hidup akan selalu ada kebanyakan, akan selalu ada kebanyakan. tapi saya mungkin tidak terlalu menganggap bahwa hidup itu komplikasi. Kata komplikasi untuk sebuah kehidupan itu buat saya, saya tidak melihat itu. Tapi, hidup itu bisa serang, dan menarik pada saat itu. tapi bagaimana kita kemudian menentukan sendiri langkah apa yang mau kita buat. Zak, setelah kamu mencapai semuanya ya, untuk dunia aktor, saya bisa pik bahwa kamu adalah salah satu aktor yang pernah lahir ke Indonesia. Dengan penghargaan, dengan variasi, permainan yang kamu, peran-peran yang kamu dapatkan gitu. And you do it well. Kecuali gue agak komplain waktu lo jadi penyamin aja yang gak dapat bangun. Everybody does. Sorry. You can please everything ya. Apa, mungkin kekayaan, ya, berbakti kepada ibu, membesarkan adik. So, apalagi tantangan ke depan? Begitu, pertanyaan yang terbesar tadi muncul, tentang diri sendiri, baru aku bisa memetakkan. Ternyata, oh, it's no longer about, acting. It's no longer about acting. Acting itu udah mendarah daging. It's a part of my life, tapi acting bukan sesuatu, atau profesi itu bukan sesuatu yang divine, siapa Rezara Hadian. Rezara Hadian aktor itu adalah, a part. An actor is just a part of my life. Not completely, siapa saya sepenuhnya gitu. Not totally. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang, menurutku, aku belajar dalam kehidupan ini, melewati hal-hal apa yang bisa aku bagi sekarang. Kedepannya, misalnya aku berpikir, oh, baru sekarang bisa kepikiran. I wanna write something. Saya ingin mengutarakan isi pikiran saya, dan pengalaman. Menjadi buku. Menjadi sebuah buku. Bukan skrip ya? Bukan. Menjadi sebuah karya tulis. Bentuknya seperti apa? We'll see. How it goes. Tapi bahwa, sepertinya ada banyak sekali pengalaman, yang ada di dalam kehidupan, yang saya ingin bagikan. Dan mudah-mudahan sedikit banyak, bisa menginspirasi orang. Jadi ternyata, fungsi keaktoran itu, memberikan saya ruang yang begitu banyak. Salah satunya, misalnya contoh, saya bisa berbagi dalam forum seperti ini, dengan Mas Elmi, misalnya. Atau dengan podcast yang lain, misalnya. Tapi dalam keaktoran, juga saya bisa bertemu dengan, begitu banyak politisien, berbicara tentang, hal-hal apa aja, yang bisa kita lakukan, untuk industri perfilman Indonesia. Di luar itu, ada hal-hal yang sifatnya, mungkin sangat humanistik. Kerja-kerja sosial, yang bisa dilakukan. Itu semua core-nya adalah, karena saya, salah satu bagian dalam diri saya, adalah seorang aktor. Jadi menjadi aktor, itu bukan hanya, ber-acting di hadapan kamera. Tapi ada banyak dampak lain, yang ternyata selama ini, tidak terlalu saya selami, dengan lebih dalam. Bahwa ada hal-hal lain, yang mampu untuk saya lakukan, dengan background itu. begitu. Oke. Nomor satu, menulis buku. Ya. Buku tentang, kehidupan yang valuable life. Ya. Like Jordan Peterson? Enggak sih. Tapi ini bukunya, sebenarnya, it's a book about, judulnya, judulnya masih sangat tentatif. Tapi ini buku tentang, bagaimana saya ingin mengucapkan, rasa terima kasih saya, dalam secuplik surat-surat kecil, kumpulan, kepada orang-orang, yang menurut saya selama ini, sangat amat berpengaruh, pada perkembangan karir saya, dan kehidupan saya, sebagai seorang, pribadi. Boleh tahu, who are they? A lot mas. Dari family, of course, there's gonna be my mom, my family members, Kemudian, orang-orang di industri film, sutradara pertama, yang memberikan saya, kesempatan beracting, casting director pertama, yang, meng-casting saya, untuk percaya pada, sebuah film, kemudian, banyak orang-orang pertama-pertama, yang memberikan kesempatan, yang membukakan pintu itu, karena saya juga sadar, gak ada tuh, yang sesuatu yang kita lakukan, benar-benar terus sendirian, gak ada, there is always, somebody else, somebody else. Dan itu menurut saya, bentuk campur tangan Tuhan. Ya. Gitu loh, itu bentuk campur tangan Tuhan, itu ada di situ. Dimana kita bertemu, dengan orang-orang, yang kemudian, membawa kita pada satu, journey yang baru, journey yang baru, membukakan kita pintu yang baru, dan yang baru, dan yang baru. Orang selalu bertanya, kenapa Reza Reden, tidak mau bermessasnya? No Instagram, no TikTok, sampai sekarang ya? Sampai sekarang mas, kemarin tuh, saya sempat kayak, mikir, akan ketemu interestnya gak ya? Di tahun 2024, ternyata belum. Mungkin karena masih awal tahun, tapi mungkin spesifik, barangkali YouTube, bisa menjadi sesuatu. Saya juga belum tahu. Kemarin saya sempat ngobrol sama, Mas Deddy, kira-kira, kalau bikin YouTube, YouTube yang seperti apa? Sempat ada obrol-obrolan gitu lah. Karena saya terus terang, sampai detik ini, social media, adalah sesuatu yang saya gak terlalu, tertarik. Gak punya passion, dan gak punya dorongan, untuk menyentuh, hal itu lebih jauh lagi. Atau memanfaatkan hal itu, secara lebih jauh. Kecuali, saya penggemar YouTube ya, jadi saya nonton YouTube, banyak banget mas. Ya mungkin, mungkin YouTube adalah, YouTube ya, kemungkinan. Mungkin. bagi sebagian orang, termasuk saya, Medsos itu, ada untuk apa ya, satu tools untuk kita sharing. Ya. Sharing idea, sharing opening. Nomor dua, ada lagi mungkin, untuk menunjang karirnya. Ya kan? Menunjang karirnya. Nomor tiga, mungkin juga, menjadi nafkah juga gitu. Ya. karena bisa dimonetize. Bisa dimonetize, ya. Mungkin nomor dua, nomor tiga, mungkin Reza tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi sharing is good. Saya suka sharing, dan saya suka. Saya suka menghadapi diskusi, saya senang ngobrol, saya suka sekali, berbagi pandangan gitu, di forum-forum kalau misalnya lagi, kebetulan diundang universitas, apa untuk berbagi sesuatu, aku gak tau kenapa, saya suka. Saya sangat-sangat. Dan kamu sangat bagus, storyteller. Oh, terima kasih mas. Oke, nulis buku, abis itu mau ngapain lagi? Ya, tentu berakting masih gitu ya. Itu kayaknya hal yang, tidak pernah akan ditinggalkan. Lalu, karena 2025 akan menjadi, tahun ke-20, dua dekade saya berkarya, seperti yang akan mungkin membuat sesuatu. Ya, salah satunya buku itu tadi. itu mungkin buat bentuk rasa syukur dan terima kasih saya juga pada. Do you think? Probably, yes, it's on the picture. Maksudnya ada dalam, ada dalam perencanaan kami ya, dalam urusan pekerjaan gitu, direct. Saya sangat ingin mendirect. Wow. Saya agak kepo ya, sorry kalau terlalu parah besi. enggak apa-apa nom. Ada kemungkinan mungkin, mama udah, adik udah mungkin, memikirkan keluarga sendiri gitu. Ya, pikiran itu ada mas, tapi, balik lagi, sampai detik ini, masih ternyata, memikirkan hal-hal, yang sifatnya, di luar itu, kayak itu tuh, belum menjadi prioritas saat ini, mungkin nanti. tapi sampai saat ini belum sih. Belum menjadi prioritas. Belum menjadi prioritas. Belum menjadi prioritas. Tapi kemungkinan ada. Iya, pastilah. Karena itulah nature-nya, ya akhirnya kita, kayak saya udah definitely, kerjanya untuk, anak untuk istri lah. Iya, karena mungkin, saya sejak usia 13 tahun, sudah tiba-tiba, berhadapan dengan situasi, dimana, situasinya memaksa, harus berpikir tentang, how to function in the family, and becoming the man of the family. sehingga, sehingga dari usia itu, lumayan tuh mas, ternyata efek dominonya. Bahwa, oh, this is how it feels, raising a kid. Membesarkan seorang anak, membesar, bagaimana bertanggung jawab, terhadap kehidupan keluarga. Ketika itu, dijalani, tanpa terasa, adik saya sekarang, usia 23 tahun ya. 23 tahun, wah, itu, dia selesai kuliah tuh, buat saya, ada satu nafas baru, yang kemudian, oh, ini mungkin yang dirasakan oleh, banyak orang tua-orang tua, di luar sana, khususnya misalnya, baik ibu maupun ayah. Ketika anak-anak mereka, berhasil, lulus, berhasil, dan kemudian, siap memasuki, fase hidup yang baru. Mengantarkan. Mengantarkan, oh, ini ya rasanya. Wah, untuk saya memulai kembali, saya rasa tuh, tahun jawab yang besar, mas. Jadi, saya gak berani bilang, terlalu jauh soal itu, tapi, of course, mudah-mudahan, ya kalau, saya percaya sama rencana Tuhan, selalu lebih baik. Itu aja. Ya, setuju, setuju. Saya kepikiran aja gitu. Kan, kalau kita bicara gen ya, waduh, kalau Reza, tidak ada yang melanjutkan gitu, darah-darah. Itu aja sih. Selebihnya ya, kipo aja. Jadi, ini keberlanjutan gen-nya ya, mas ya? Keberlanjutan gen-nya. Masa berhenti di situ? Indonesia akan kehilangan lah. David tidak acting sama sekali? Tidak. Dia kuliahnya kan, business management. Wow. So serious. Ya, dia interested di finance. Oke, waktu Reza Tech saya mengatakan, Zak, kita mau ngomong apa? Value of life, oke. Berikutnya, you want to talk about politics. Politics, ada dimensi politik itu. Mumpung sekarang tahun politik ini. Politik, pasti. Bagaimana pandangan seorang Reza Radian? Saya merasa bersyukur bahwa, sebagai seorang, saya masih bisa bilang anak muda gak ya mas ya? Masih lah. Ya, masih bisa bilang anak muda lah ya. Saya bersyukur bahwa, saya tumbuh di keluarga yang sangat peduli dengan, situasi politik bangsa ini. Kemudian, ibu saya orang yang value-nya tentang nasionalisme sangat amat tinggi gitu. Jadi, saya sudah terbiasa di keluarga kalau kita kumpul, pasti adalah tuh, pembahasan tentang politik. Atau dinamika politik saat ini situasinya. Di meja-meja makan gitu. Di meja-meja makan, di saat kita sudah selesai makan dan nongkrong di kursi, atau selonjoran di lantai, dan ngobrol gitu tentang politik. Jadi, saya tumbuh dalam lingkaran keluarga yang seperti itu, ditambah ternyata, I have a huge interest in politik. Wow. To watch and observe. Bukan practice. Bukan practice gitu ya. Jadi, senang sekali saya ternyata mengamati debat politik, kemudian, acara-acara politik gitu, misalnya, banyak lah kita tahu acara-acara politik gitu, di Youtube, di TV gitu. Ternyata saya suka sekali menikmati. Menikmati saya saat menonton itu. Menikmati debatnya, atau menikmati diskusinya, gagasan-gagasan, dan dinamika apapun yang menjadi topik saat itu gitu. Mau bicara tentang, apa kemarin misalnya, sidang Kominfo yang soal BTS lah, itu kan yang sidang yang lumayan panjang gitu ya, dan lain-lain. Itu saya, senang sekali mengikuti, hal-hal yang seperti itu terhadap. Jadi, saya senang dengan, mengikuti dinamika politik. Menurut saya penting, tidak hanya saya sebagai seorang aktor tentunya, tapi, ternyata sebagai anak muda kita, Wajib peduli. Kita perlu peduli. Wajib peduli. Dengan situasi bangsa ini. Regardless bahwa, apa dampaknya, apa benefitnya. Di luar itu, ya, as a nation, and part of the nation, we should care. More. Termasuk, saya pikir, karena politik itu, saya kan 60 tahun anti politik. 60 tahun. Baru sekarang aja, saya akhirnya, ada konsep tentang, saya pikir, kalau saya ingin berbuat, sesuatu, melakukan perubahan di negeri ini, yang saya muak betul, dengan korupsinya, saya harus masuk ke dalam. Kita nggak bisa, kuar-kuar di luar gitu. Betul. Ya, para aktor mungkin, bisa aja ya, membuatkan, film-film kritik, apapun gitu. Tapi, perubahan itu harus dari dalam. Ini menarik Mas, karena, itu yang saya lakukan di, FFI kemarin, selama 3 tahun. Ya. Seandainya, tidak ada bekal-bekal, yang mungkin selama ini, saya pelajari, saya analisa, dari apa yang saya amati. Saya rasa, keprihatinan saya terhadap, bagaimana FFI selama ini berlangsung, bagaimana image-nya, bagaimana kemudian, festival yang sangat begitu, bermakna dan bermartabat, kemudian mulai goyang, dan lain-lain gitu, mulai dipertanyakan, memang harus terjun, pada akhirnya. Karena saya nggak, nggak akan cukup, ketika saya hanya berkorpal, ini gimana sih, kok gini, kok kurang ini dong, harus gini dong, harus gini dong. Tantangan berikutnya adalah, kalau Reza bisa ngomong kayak gitu, pegang dong. Coba. Jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang. Jangan mengkritik doang. Gitu. Maksudnya, tentu tidak semua orang yang mengkritik, kemudian harus terjun langsung. Karena itu fungsi, kebebasan orang juga, untuk memberikan opini. Tapi, karena saya di dalam industri tersebut, maka tidak ada salahnya, ketika saya terjun langsung ke dalamnya. Dan ketika saya terjun, ya Alhamdulillah Mas, maksudnya, akhirnya banyak hal yang, menjadi ujian, atas, apa yang saya pikirkan selama ini, gitu. Apa nih yang mau dilakukan, gitu. Dan itu bisa terjadi. I hope so. You did it well. Berapa periode? Satu periode, tiga tahun masa baktinya. Tiga tahun. Masa jabatan. Jabatan. Ini tahun ini berakhir? Tahun 2023, adalah FFV terakhir yang saya pegang. Ya. Karena saya juga pernah, menjadi EU dari FFV ya, kebangkitan. Kapok juga saya. Bayaran yang lalu nas. Terus yang menerima, wah yang membuat, it shock me lot. Saya bikin dihancur waktu itu. Yang aktor-aktornya sendiri, yang dia tahu, I'm not a movie, movie man, gitu. Kita udah, saya cuma bantu aja. Peduli. Kita dikritik, di atas panggung, sama yang menerima hadiah. C'mon, saya bilang, you should, Anda tuh harus berterima kasih sama saya. Jadi gitu, jadi itulah yang saya. Dan, orang film itu kan dianggap, masalah apa ya, pertanggung jawaban, masalah keuangan, adalah menjadi loophole. Selalu menjadi loophole. Dan kemarin itu kayak transparansi, soal anggaran, dan lain-lain. Itu buat saya sangat, sangat sensitif. Dan kami, ya komite ya, komite kerja ini berhasil untuk, betul-betul, membuat sebuah sistem, yang sangat transparan, sehingga gak ada tuh mas, loophole-loophole yang seperti itu, tidak terbayar. Atau apa, atau apa gitu. Kalau kita lihat Oscar ya, itu kan, itu pesta, mahal, yang dibuat untuk, mengapresiasi para pekerja film tuh. Lucunya disini, dia kan tuh, kalau gak ada peluang menang, gak datang. Iya banyak sih. Dan itu terjadi tuh. Terjadi juga daripada Sony. ini ada satu perusahaan, ada orang, demikian penduli. Ya spend many things. Saya bukan apa-apa, Panasonic itu, kan mengerikan penghargaan televisi ya. Iya. Panasonic itu udah gak dagang televisi, banyak-banyak amat gitu. Tapi masih. Iya, jadi mereka gak, ya tetap, mereka tuh gak nyari duit dari situ gitu. Tapi kan, untuk menghargai kita. Dan saya senang banget, Reza. Saya dekat sekali dengan Rahmat Gobel. Iya. Kita tidak dikasih uang pemenang, tapi dia ajak kita ke tour. Iya. Dia bilang kalau gue mau kasih duit, lo bisa aja. Dan gue gak ada tanggung jawab. Selesa itu. Tapi, saya tidak punya kesempatan untuk, membawa, orang-orang televisi itu, ke dunia melihat, ini loh. Iya. Untuk menambahin, wawasan. Wawasan. Itu bagus banget sih. Oh iya. Mestinya, saya pikir, kalau FFV bisa kayak gitu ya. Iya. Kita lihat Oscar, semua orang datang pakai taksido. Iya. Kemarin, kita tiga tahun ini, lumayan, membuat sedikit, Pak Jokowi sempat hadir ya, di tahun pertama gitu. Senang melihat, para tamu-tamu wanita, perempuan berkebaya gitu. Kemudian, buat beliau juga itu, satu catatan penting. Pria, ini kembali ke tahun, era 55-60an sih sebenarnya. Taksido, rapih gitu, jazz gitu. Siapa lagi yang mau menghargai industri kita sendiri? Ya, selain kita-kita juga gitu. Jangan saya jadi yuk, ada lagi sendal. Aduh. Ya, mungkin, menjawab Mas Helmy yang tadi juga, ya, saya, mungkin salah satu notes yang hari ini, dulu pernah kita bicarakan, dan hari ini mungkin situasinya agak berbeda adalah, saya masih bersyukur, di tengah pemilu, di tengah, capres-capres yang sedang berkampanye, mungkin polarisasinya tidak terlalu, apa ya, sensitif. Terutama, politik identitasnya menurut saya, yang kali ini, sejauh ini ya, di, semoga tidak. Semoga tidak. Sebulan lagi lah ya. Cukup kondusif, situasinya. Ya, tapi hoaksnya banyak banget. Ya, hoaksnya banyak. Cuma artinya, fitnahnya banyak banget. Tidak, tidak kemudian menjadi, apa ya, bola liar yang terlalu, dulu kita terbelah ya, cebong-kampret ya. Kita kan lumayan terbelah sekali gitu, jadi, itu salah satu hal yang mungkin, hari-hari ini, aku lumayan agak. Saya pikir ya, memang kalau Reza kepikirkan, udah tau, yang menentukan ke depan, termasuk industri film juga, adalah keputusan politik. Ya, politik agar. mana negara berpihak gitu ya. Tidak cuma funding FFI gitu. Oh ya. Setahun sekali, yang juga kurang cukup itu. Ya. Ya kan? Jadi menurut saya sih, harus ada yang di dalam, memperjuangkan. Ya. Karena dengan film kan, kita bisa menguasai dunia ya. Ya. Dan kesadaran itu, mudah-mudahan sih, bisa dilihat ya. How powerful movie can be gitu. Ya, ya, Atau produk seni lainnya. Ya, Karena kita punya banyak, kemampuan, diplomasi yang bisa jalan lewat film, lewat panggung, pertunjukan teater, dan lain-lain. Jadi masih banyak, menurut saya, instrumen, instrumen seni, atau kesenian yang, kekuatannya tuh, belum full power gitu. Betul, setuju. Masih, masih belum sebenarnya, ini bisa jauh lebih dasar daripada ini. Di mana aktor-aktris, bisa menjadi ambassador. Ya. Dari sebuah, gerakan baik ya. Betul, betul. Reza, sekarang, BA apa ya? Ngendors apa? Atau apanya? Kalau produk, produk sih mas. Produk ya? Iya, handphone, kemudian, ya ada beberapa. Kalau tentang sebuah gerakan gitu, belum ada. Oh, Goodwill Ambassador untuk Yapika, ini tahun ke-9 berarti. Udah 9 tahun, mulai dari campaign tentang sekolah aman, saya keliling. Salah satu alasannya, kenapa saya mau terlibat, namanya Yapika Action Aid. Itu, karena saya, bisa bebas berbicara dengan para board, waktu itu kumpul, dan saya tegas bilang, kalau saya hanya menjadi wajah, saya mundur. Karena saya sudah pernah nih, diminta oleh salah satu NGO, menjadi wajah. Terus saya tahu, ketika saya pulang ke rumah, sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya buat video, and that's it. Gitu. Ya, endorsement seperti itu, mungkin juga bermanfaat, ada manfaatnya barangkali gitu ya, untuk gerakan tersebut. tetapi saya merasa, ada yang kurang nih, Tapi dengan Yapika Action Aid, saya bisa ikut turun, ke berbagai macam daerah, kami pergi ke Indonesia bagian timur, kemudian di Pulau Jawa sendiri, itu fungsinya adalah advokasi. Jadi saya bisa bertemu dengan pemerintah-pemerintah daerah setempat, pemerintah lokalnya, di tingkat bupati atau wali kota, untuk berbicara tentang policy making. Jadi it's not about fundraising aja, karena itu hanya faktor kecil, dari gerakan kami, tapi bagaimana policy makingnya itu, dibuat lebih spesifik. Pak, ini saya tahu ada dana DAK, misalnya untuk alokasi pendidikan nih. Pemurah Rizal tau DAK juga ya. Misalnya ada dana yang bisa dialokasikan sekian, kok seharusnya nih saya laporannya, lihatnya sekian gitu. Ini gimana pak, ada kendala apa, karena ini ada sekolah-sekolah, yang misalnya bangunannya sangat memprihatinkan, dan lain-lain. Nah hal-hal yang kayak gitu, terlihat saya suka sekali mas, untuk terjun secara langsung gitu, dan didukung oleh tim yang sangat kuat. Timnya PIK Action ini bener-bener menuntut saya juga, selama 8 tahun terakhir, untuk terus aktif, terlibat dalam gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Baik itu stunting, kemudian perbaikan gizi, bagaimana kondisi ibu hamil di daerah-daerah, dengan nutrisi yang harus mereka dapatkan, dan lain-lain. Jadi ada banyak program yang akhirnya, yang tadinya bukan saya, itu saya jadi turun, karena udah dianggap, udahlah Reza udah keluarganya Yafika, jadi kita urusin banyak hal aja deh sekalian. Wow, keren Zah. Karena kita tahu ya, 2045 tahun Indonesia masih tantangannya yang Reza sebut tadi. Stunting, kurang gizi, literasi, karena udah pernah dengar, ya kita ngomong politik lah ya, kalau Reza nggak nyaman sih, nggak usah, bahwa Pak Prabowo introduce makan siang gratis. Yang bukan cuma bagi-bagi makan siang, dan susu gratis, tapi ujungnya ke sana tuh. Soal stunting. Stunting. Dengar sih di debat. Kita stunting tertinggi, terus untuk IQ kita terendah se-ASEAN gitu. Gimana bisa? Jadi memang harus nambahin gizi, susu. Karena kan untuk mencapai Indonesia emas itu yang kita pikirkan, bukan hanya kemajuan teknologi, tapi SDM-nya mas. SDM itu key factor. Itu salah satu yang paling fundamental. Dan kemudian tentu bagaimana memberdayakan SDM ini. Tapi pada akhirnya juga, kalau sumber dayanya tidak dipersiapkan dari mulai sesuatu yang basic, yang bare minimum gitu ya. Ini kan bare minimum sebenarnya gitu. Ini hal dasar gitu. Itu repot sih. Repot. Karena Indonesia emas menurut saya juga tidak akan mungkin tercapai hanya karena kemajuan teknologi yang sudah ada. Oh kita punya natural resource yang hanya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Indonesia harus advance gitu. Makanya I'm in. Dengan keingatan. Orang mau ngatain terserah. Orang yang ngatain ini ya, itu karena dia nggak ngerti. Bahwa dalam makan siang dan susu gratis itu, ada unsur entrepreneurship-nya. Menghidupin peternak, petani, UKM-nya yang masak. Solidaritasnya. Ya kan? Wah banyak banget gitu. Jadi menurut saya, jangan ngeliat mengkritisi apapun gitu. Semoga siapapun yang terpilih ke depan, kita berharap SDM, anak-anak stunting gitu. Siapapun yang terpilih nanti, ya mudah-mudahan hal itu menjadi fokus. Karena memang itu penting, Mas. Saya udah lumayan 3 tahun terakhir, keliling, itu aduh. Jujur memperhatinkan sih, kalau kita ngomongin tentang bagaimana, kesadaran bahkan. Nah, kemarin tahun 2023, sempat berkunjung satu daerah. Luar biasa melihat bagaimana, ternyata ada satu gerakan, ibu-ibu posyandu. Yang menurut saya, wah ini dia, ini penjaga garda gizi kita. Mereka tuh betul-betul datang door to door. Dari rumah ke rumah, mendatangi ibu-ibu, untuk memastikan, mengajarkan, ini loh bu, bahan dasar yang bisa diolah dan murah. Contoh umbi-umbian, contoh bagaimana kemudian, makan sehat itu gak harus mahal gitu. Itu ibu-ibu petugas ini tuh, keliling, dan mereka tuh, disebutnya tuh kalau gak salah, partnernya, para bidan-bidan ini, itu mereka punya tugas juga, untuk pergi ke berbagai macam desa, untuk memastikan tentang itu. Artinya, kita punya, orang-orang yang peduli dengan itu. Pro bono. Secara sukarela ada, mereka juga dapat, ya sedikit lah. Sedikit. Sedikit. Ini gak bisa diukur nih mas, pakai uang, karena kalau diukur pakai uang, mereka rasanya tidak dapat, apa yang seharusnya mungkin mereka layak dapat yang gitu. Tapi, untuk mereka willing melakukan itu, buat saya itu juga luar biasa, dan ini tersebar di berbagai macam wilayah. Masih tentang politik, Reza, merasa gak bahwa kepentingan para seniman, budayawan gitu, ya di republik ini, cukup di acknowledge, di appreciate, atau tidak? Ini jawaban paling jujur ya mas? Belum? Belum. Terutama pada budayawan. Pada budayawan. Banyak sekali budayawan. Satu-satu meninggalkan kita, dan tidak terlalu dihargai. Terakhir, Hardy. Saya merasa, kalau kita lihat Kennedy Awards gitu ya, di luar gitu, bagaimana presiden hadir, memberikan sebuah penghargaan tersendiri, gitu, pada insan seni, itu buat saya, di EFI misalnya gitu ya, institusi yang berbeda, itu banyak sekali, hal-hal yang menurut saya, di kita memang apresiasi, terhadap, seniman, itu memang masih lag. Dan hampir sebagian besar, di antara mereka itu tumbuh mandiri. Baik itu, seniman panggung, dan lain-lain, itu membuat kegiatan mereka sendiri. Bergotong royong sendiri. Mulai, di era sekarang, ada dukungan yang mulai masuk, misalnya kayak dari Kemendikbud, dengan program mereka, yang mereka buat hari-hari ini, kemarin, di tahun-tahun, dua, tiga tahun lalu, dana Indonesia, dan lain-lain, yang kemudian dimanfaatkan, untuk berbagai kegiatan seni, itu mulai ada. Tapi saya rasa, in general, ini masih bisa dimaksimalkan. bagaimana, bukan hanya persoalannya, membuat mereka dihargai, tapi mensejahterakan mereka. Sejahteranya itu melalui apa? Melalui kegiatan seni itu sendiri. Karena, mereka bukan orang-orang juga, yang kemudian, meminta-minta. Mereka sangat independen, mereka juga punya pride, mereka juga punya, apa ya, kemampuan, untuk dihargai, dan bukan diberi begitu aja. Jadi, ruang-ruangnya, untuk mereka berkesenian, itu juga penting, untuk diwadahi. Fasilitas-fasilitas kita, soal itu kan sangat minim. Berapa banyak gedung kesenian, yang kita punya di Jakarta? Gak punya gitu. Ya mungkin GKJ. GKJ dalam keadaan begitu. susah gitu. Kita gak punya. Dan sekalinya ada, mahal. Kalau yang swasta. Mahal sekali. Jadi, banyak seniman yang juga, waduh ini saya harus cari sponsor, kesana kemarin, untuk buat satu kegiatan gitu. Jadi, hal-hal seperti itu, yang menurut saya mungkin, kedepannya perlu juga diperhatikan. Rasa tahu, saya berulang-ulang ngomong ya, saya bantu yang beberapa, apa, pementasan di, di Ciputra Outpreneur. Saya mengatakan, sampai kasar saya, memalukan kota, sehebat, sebesar Jakarta. Tidak mempunyai, apa ya, pertunjukan rutin ya. Gak mempunyai kita. Singapura punya, Malaysia punya, Thailand seabrek-abrek gitu. Kalau saya orang asing nih, datang ke Jakarta. Mau lihat program. Mau kemana saya? Ya, mau kemana saya? Ya. Paling ke mal, ya kan? Zoo kita juga begitu, mau kemana? Taman-taman kurang. Wah, petang lagi kok taman. Taman kita kebanyakan tulisannya, rumput tidak boleh diinjak, mas. Itu gimana? Untuk dilihat dong. Jadi untuk dilihat aja gitu, rumput jangan diinjak. Kan repot loh. Tujuannya kita mau, mau duduk-duduk santai gitu ya. Rumput aja gak boleh diinjak. Padahal itu lambang dari, apa, modernitas satu kota tuh. Harus punya perustakaan yang baik, harus punya museum yang baik, harus punya public transport yang baik, dan punya gedung pertunjukan yang baik, kita gak punya. Kalaupun ada, gak ada pertunjukan rutinnya tuh. I don't know. Ini bagiannya Reza lah, Perjuangka. Wah, saya dengan celang hati. Saya di belakang tuh. Saya sempat di Bali, Dave Dan ya, ada di Nusa Dua. Berhenti juga tuh, yang disupport oleh Sek Desolei. Oh, iya, iya, di Nusa Dua, di Nusa Dua. Dekat Bali Connection. Pertunjukannya yang bareng sama Bali Agung juga ya, kalau gak salah. Mungkin, Dave Dan, ada Sek Desolei yang mendukung. We need that, eh Jakarta loh. Yang lokal ya. Yang lokal lah. Thailandnya ada. Di Thailand minimal ada banci show lah. Di Thailand. Bahkan di Prabanan aja, masih punya kita ya. Iya. Pertunjukan. Pertunjukan. Bali punya. Bali punya. Jakarta nih. Kemudian Jakarta? Dulu ada Miss Cici. Ada Wayang Orang Barata. Wayang Orang Barata. Maksudnya itu lebih di develop. Wayang Orang Barata juga lumayan, ya mereka tidak mudah juga ya untuk terus melestarikan itu gitu. Karena banyak-banyak hal yang perlu didukung lebih gitu. Baik infrastrukturnya, gedung pertunjukannya. Karena mereka melibatkan kostum yang begitu besar ya. Besar ya. Besar dan lain-lain. Saya rasa kehidupannya juga. Kemudian Jak, pernah ada yang menawarin jadi gubernur gak? Atau masuk partai politik? Ketawa. Pasti sering ya? Sering gak ada mas. Sering gak ada. Ada. Dan Risa jawab apa? Dengan ketawa. Senyum. Tapi iya sih. Seperti memikirin gak? Kalau, aduh, tidak untuk legislatif mungkin ya. Eksekutif mungkin hal yang berbeda. Kepikirin lah. Uruslah Maluku. Nanti kita ngobrol ya mas. Apa aja? Serius ini. Wow, saya pernah ngalamin seperti yang Reza alamin. Dan sempat saya tergoda ya untuk berbilkada ya. Saya merasakan bahwa, Wah, gak bisa loh ya. Gak bisa. Bayangin ya, itu penuh dengan black campaign. Hidup kita sebagai artis itu kan, memuja, memuji, dikagumi gitu. Wih, disana. Itu adalah game yang berbeda. Saya sebagai MC aja ya. Ada seribu penonton saya, 90-900 yang pelapan, tepuk tangan dan setuju. Dua tidak. Gue gak suka banget belum MC. Itu kepikiran. Gak tidur dua hari dua malam tuh. That's our nature tuh. Iya. Di politik, tiap hari gue dikatain oleh orang yang gak pantas katain saya. Iya. Aduh. Dimana semua niat baik aja dicurigai gitu. Iya. Apalagi kan mungkin kalau yang biasa di industri hiburan juga tendensi untuk please others-nya besar. Iya, iya, iya. Karena kita nyari makannya dari sana. Di situ kan. Menghibur orang. Iya. Ini ada yang nyari makan dari ngatain orang. Banyak lagi. Jadi berpikirlah. Di satu sisi saya harus minta Reza dengan teman-teman lain speak up lah. Rebut porsi lebih besar untuk memperjuangkan kehidupan seni ya. Yang melalui politik. Dengan cara apapun. Membuat organisasi yang solid. Mendekat ke legislatif, ke kekuasaan agar lebih diperhatikan. Saya pikir itu. Karena aset kita terbesar itu. Kan kita bukan negara manufacturing ya. Iya. Kita bukan negara manufacturing. Agra-geria juga udah susah. Marin kita udah susah. Yang kita punya apa? Yang orang yang punya budaya lah. Iya. Itu adalah perbunuhan kita. Perbunuhan kita. Yang terakhir. Keindahan alam. Keindahan dari turun-temurun ya itu. Kulture. Kulture. Maka dulu kita. Sorry ya mungkin pernah denger ya. Bahwa kementerian kita tidak terlalu memperhentikan budaya ya. Iya. Kalau saya melihat memang kementerian itu harus dipisah mas. Iya. Pendidikan kebudayaan itu gak bisa jadi satu. Gak bisa jadi satu. Minis bayangin. Filipin punya ministry of culture yang sendiri. Perancis punya ministry of culture yang sendiri. Bayangin. Jadi mereka menganggap penting loh ya. Karena sangat penting. Artinya negara-negara yang monokultur aja punya kementerian. Atau punya badan kebudayaan sendiri. Kita dengan kulturnya demikian. Kita dengan kultur yang sedemikian rupa. Gak bisa kita punya. Satu kementerian pendidikan dan kebudayaan. Plus sekarang ditambah lagi riset dan teknologi. It's too many things to handle. Under one ministry. Menurut saya kementerian kebudayaan. Kedepannya mudah-mudahan. Itu harus terpisah. Dia harus berdiri sendiri. Atau menjadi badan kebudayaan lah ya. Atau badan. Apapun gitu. Tapi dia harus berdiri sendiri. Ini serius loh. Karena hal yang bisa dimunculkan dari situ. Itu besar sekali dampaknya. Gede banget dampaknya. Betapa banyak negara maju sekarang menjual kebudayaan ya. Menjual kebudayaan. Korea. Jepang. Kita semua kenal kebudayaan mereka. Itu melalui kebudayaan ya. Mau itu pop culture kek. Atau apapun itu. Tapi you name it. Kita bisa kenal mereka lewat. Ya kita. How many people yang gak tau Korea. Saya rasa di Indonesia semua orang pasti tau K-pop itu apa. Tau kebudayaan mereka seperti apa. Dan kita punya sedemikian rupa kekayaan atas kebudayaan. Menurut saya sih. It's about time untuk kita punya satu kementerian tersendiri. Dekanker duo. Iya. Mereka menjajah dunia. Dengan makanan aja misalnya kuliner kita yang sebanyak itu. Masa sih kita gak punya satu signifikan kuliner yang bisa mendunia. Kalau Thailand aja bisa punya tom yumnya dimana-mana seluruh dunia gitu ya. Masa we cannot have our own rendang. Nasi goreng aja susah. Ya itu kita bisa berjirip-jirip itu. Menjawab tentang itu. Jadi menurut saya sudah saatnya tuh. Kata kakak saya Tantowi jangan-jangan kita tuh gak bisa dimunculin. Karena we have too many. Kuliner kita we have too many. Tourist destination kita punya too many. Di luar Bali banyak banget yang indah-indah. Sehingga yang ngejualnya itu bingung. Tapi mungkin karena juga the way of promoting it juga. Itu juga problem. Kalau Bali udah semua orang udah tau gitu. Dan Bali ini jadi pertanyaan besar juga ya. Kayak kemarin macet dimana-mana. Orang udah mulai gak nyaman. Saya dengar kabar sekarang turis udah mulai banyak ke Thailand. Banyak ke Vietnam. Jadi kalau Bali tidak mau perbaikin infrastruktur nih. Mursasi repot. Kemarin udah 7 jam, 5 jam hanya untuk ke airport. Sampai orang jalan kan sebetulnya. Iya sampai dengan jalan. Dan saya bingung ada orang yang menentang pembuatan airport kedua. Saya gak mau ikut-ikutan ya. Cuman menurut saya sih. Itu aja kayak misalnya kita punya Labuan Bajo dan lain-lain. Ada banyak beberapa daerah yang menurut saya lewat kebudayaan. Kita tuh bisa menghadirkan berbagai macam hal. Dan itu sebelum gue nonton Reza, legend putus. Iklannya sebelum main, bintangnya Korea semua. Korea semua. Pernah kebis kebis kan? Bintangnya apa? Even produk lokal mas. Iya produk lokal. Produk lokal. Mau mie instan, mau apa gitu. Mau marketplace, iklannya. Bintang K-pop semua. Kebayang kayak kemarin saya sempet tahun ini ke Cannes Film Festival gitu ya. Bayangkan kota itu sangat hidup ketika ada film festival. Hal-hal seperti itu kan bisa kita lakukan di Indonesia. Sangat bisa. Jogja tuh berhasil dengan Javnya menurut saya. Jav tuh menjadi salah satu agenda tahunan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Art Jok. Art Jok. Wah I love it. Lebih enak nonton Art Jok daripada yang ini. Gila loh. Art Jok tuh kayak kuat banget gitu. Keren. Dan gue seneng milenial udah mulai. Udah mulai-melek ke arah situ. Dan mereka udah mulai peduli dan perhatiin gitu. Bahkan pendatang-pendatangnya Jav tuh Gen Z banyak banget mas. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan buat kebudayaan sebenarnya gitu. Itu tinggal di manajen ya. Iya. You just have. Untuk punya orang yang mau sit down there. Betul-betul duduk dan memetakan semuanya. Dan mendiskusikan. Punya tim think tank yang menarik. Yang kuat gitu. Dan put on strategy in a different area. Gak usah banyak-banyak gak usah muluk-muluk gitu. Start from five destinations aja dulu. Iya ya. If you can make it. Abis itu kita baru lebih sporadis lagi gitu. Oke. We talk about humanity. Apa definisi Reza Radian tentang humanity? Yang tadi udah tercakup kah? Ada catatan dari seorang Reza? Rasanya Dengan Semua dinamika yang terjadi di global ya mas. Aku sempat merasa bahwa humanity kita tuh lumayan As a human being Humankind Itu mulai meluntur. There's a lot of people Yang menurut saya Ya dengan peperangan yang terjadi Dengan segala bentuk Hal-hal yang sangat Very radical Yang terjadi gitu Ini udah bukan Mungkin ada yang Some people would say Humanity above Religion gitu misalnya gitu ya Tapi pada Pada dasarnya memang Hal itu Sangat fundamental Untuk bisa dimiliki oleh tiap-tiap individu Karena itu core yang Membuat kita Hubungan kita sesama manusia Itu menjadi valuable Itu fondasi salah satunya Yang paling kuat adalah Our humanity Human side Rasa kemanusiaan kita Apa yang terjadi di Perang di beberapa negara lain Yang sekarang terjadi Itu Ini semua kita Adalah pada akhirnya Yang kita bicarakan Soal kemanusiaan Nilai kemanusiaan Termasuk rohingya lah Termasuk rohingya Termasuk apa yang mungkin Sempat terjadi di Ukraina Dan lain-lain Ini kan semua Pada akhirnya kita mengerucut Orang memperhatikan That side Dan kita lacking Mulai lacking Atas hal itu Jadi Menurut saya rasa kemanusiaan itu menjadi sangat penting Hari-hari ini apalagi Semakin kesini Untuk disadari bahwa Oh that's very important Karena Peristiwa itu akan selalu ada Di hampir setiap Daily life kita On a daily basis Kita pergi ke jalan Kita pergi dari satu titik ke titik yang lain Itu hal-hal yang mengiris Atau Menyenggol rasa kemanusiaan kita Pasti akan kita lewat itu Bahkan perjalanan 45 menit Dari satu titik ke titik yang lain Itu pasti akan menyenggol Wilayah itu Merasakan gak Bangsa kita sekarang Makin Agak banyak sekali Yang berkurang kesopanannya ya Saya Tadi baru aja ngeliat Ada yang Petugas apa ya Dishub Yang dia Memberhentikan Ada orang Mutu-mutu Terus Mengangkat Telunjuk tangan Apa Jari tengah gitu Berulang-ulang Yang kalau di Amerika itu Atau di Barat itu kan Satu yang sangat Gak sopan lah gitu Diberhentikan Gak mau berhenti Sampai petugas disubnya Apa Dibawa Jalan Dan Biasanya berakhir Dengan pernyataan Minta maaf aja Dan Medsos Media Itu membuat dia menjadi Contoh bagi orang lain Menurut saya sih Kita mulai kehilangan etika ya mas Sudah kehilangan etika Polisi dimarah-marahin Dimaki-maki Jadi Ada banyak hal yang Sempat aku juga pelajari Kenapa Etika dasar itu penting Kenapa pendidikan dari rumah itu penting Karena berawalnya memang dari situ Contoh kecil aja Ibu saya tuh bisa ngomel Kalau saya minta tolong Sama asisten rumah tangga Karena saking udah deket Biasanya kan langsung Mbak Aku mau Esteh Satu dong Itu ibu saya denger Kata tolongnya mana Kata tolongnya mana Gak sulit kan Ulang lagi Udah sampai usia remaja aja Masih digitu Mungkin saya udah usia 18-19 tahun Kena tegur Jadi hal-hal kecil Yang menurut saya itu kebiasaan Yang penting untuk kita miliki Memang semakin terkikis Di era-era sekarang Ditambah lagi Balik lagi mas Gak bisa dipungkiri Kemajuan teknologi Kalau melampaui manusianya Etikanya hilang Terus semoga kita Yang kita habisi itu adalah etika dasarnya Karena kita fokus pada Keep on moving forward with technology Udah makin segini Segini Etika-etika yang sangat basic Itu hilang Dan banyak orang menganggap bahwa Tidak sedikit yang menganggap Apa pentingnya sih Sekarang kita ngomongin etika Come on Udah lah Itu hidup masing-masing aja Tapi kan kita sebagai sebuah bangsa Kita bukan tumbuh Menjadi orang yang individualistik Masa kita mau kalah sama teknologinya Kemudian membiarkan teknologi Menguasai kita Dan menjadi orang-orang yang Individualistik Kita udah liat lah Beberapa negara-negara lain Yang very individual We're gonna end up like that Bersyukur bahwa kita adalah Masyarakat yang Hidup sangat bermasyarakat Sosialnya tinggi Dan lain-lain gitu Pelan-pelan berubah lah ya Saya ngeliat millennials Dudung gak sopan Kaki diangkat begini Ya memanggil orang tua Dengan kalian Antri menjadi Persoalan Persoalan Ya Gampang marah Atau sekedar memperkenalkan nama Menjabat tangan orang Melihat matanya Itu kan etika-etika yang dasar sekali Itu udah Basic gitu mas Tadi gue sama saya bikin monologue Tentang-tentang bidet Berbicara tanpa Earphone di telinga Itu kan juga gak sopan sebenarnya Dengan orang apalagi orang yang lebih tua gitu ya Kita berbicara Saya bicara sama mas Terus saya pakai Ini terus Ngedengar Hal yang sebenarnya Ya kurang Kurang Elok lah Kurang pantas Saya beberapa kali bikin konten tentang kesarian Karena saya pikir Lo boleh pinter Cakep Keren gitu Tapi kalau attitude kecil-kecil lah itu Gak dapet Ya Hilang loh Saya selalu percaya mas Attitude itu Amat sangat penting Itu penting Dan ini tidak ada hubungannya dengan Creating an image Tidak ada urusan Bahwa ketika kita menjaga etika Atau menjaga perilaku Attitude Itu artinya kita sedang membohongi diri kita sendiri Dan menampilkan pencitraan demi pencitraan It got nothing to do with it Saya orang yang paling tidak setuju Bahwa hal itu dikaitkan dengan Oh itu sih fake Oh itu pencitraan Gak ada urusannya Kita tau tempat Penting untuk tau Berada dimana Kapan berbicara dengan siapa Dengan etika-etika yang Yang ada Itu buat saya Itu nilai dasar mas Itu Saya bersyukur masih Tumbuh di Lingkungan Keluarga kecil kami Yang tidak lengkap sebenarnya Saya hanya tumbuh bersama ibu saya Tapi Bagaimana ibu saya mengajarkan Hal-hal yang sangat fundamental Sangat Keseharian Dasar Itu kuatnya minta Oke Sepakat saya Sangat amat kuat Semoga Reza bisa menjadi ambasador ya Kalau saya dari konten Barusan sebelum Reza datang Saya bikin konten itu Semoga Kecil-kecil aja Kalau lo buka Pintu kaca mall Di belakang yang ada orang Tahan Iya Hal-hal seperti itu Iya Dan juga Yang dibukain Gak ada salahnya lah Ucapin thank you Terima kasih Saya pernah coba itu Berkali-kali Lewatnya tuh Kayak kita santamnya gitu Itu yang penting Itu small thing Small thing Kalau dibayarin Ditraktir makan Jangan mesen lebih mahal Dari yang ngebayarin That small thing Jangan makan Apa Potongan yang terakhir Small thing Tapi itu yang membuat Orang sukses The detail gitu Do you think so mas ya? Oh iya Kadang-kadang kita Wah Kita lihat nih Ketemu Reza Keren gitu Kecil aja gitu Small thing aja Enggak deh Dan orang-orang Itu ya Sangat memperhitungkan Di Perancis Saya pernah ya Kadang-kadang kita lupa ya Kita nanya gitu Dia nanya Kita Apa gitu Dia tanya Dia jawabin Kita lewat Dia akan bilang Thank you Merci Seperti jendiri kita Kalimat please Please Kita nanya Boleh minta ini enggak Dia bilang Please 3 wise Tolong Ya Apa Kemudian Terima kasih Sama Maaf Maaf Sorry Ya Ya Oke Jadi Tahun ini Berapa film Rencana Berapa series Ada satu series Kawin Tangan Judulnya Kawin Tangan Ya Dengan Benny Setiawan Oke Ada Siksa Kubur Joko Anwar Akan rilis Itu Horror Setelah sekian Film-film kebelahan Saya belum pernah Shooting horror Film horror Ya jangan Yang pertama Pertama Dalam mungkin 10 tahun terakhir Kali Kemudian 24 jam Bersama Gaspar Ini premiernya Di Busan Di Korea Akan premier Di Netflix Bulan Maret Dan Pasutri Gaje Bersama Bunga Citral Setari Lawan main yang sudah lama Tidak berkolaborasi Kami dipertemukan Di Falcon Pasutri Gaje Februari Ingat Reza Dan BCL Ingat My Stupid Boss Life Ya Gue dari seluruh film Gila itu Lo bisa mengeksplore Gitu Jadi Orang yang Menjebalkan Tapi yang pertama Yang kedua Berbeda Different Story Different Story Different Story Gila loh Ya mudah-mudahan Ini Sesuatu yang seru lagi Jangan pernah Lelah untuk memberikan Contoh yang baik ya Amin mas Thank you Mengidolakan Reza Keren Amin Do more Do more Thank you mas Terima kasih Sukses Terima kasih Sudah menonton Help me Bicara Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Terima kasih telah menonton!